Hilang di air SunTrack teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Can dari Mintra Beka Pancing Hari ini kita akan membahas mengenai tentang macam-macam nylon Nylon itu apa jenis bahan lain dari polimer ini nih, dari sejenis plastik gitu Sekarang kita ada PE, ada nylon Nah sekarang kita bahas tentang nylon lengkap, nah nylon itu di bagi-bagi, di segmentasi-segmentasi lagi Misalkan untuk penggunaan fresh water, untuk penggunaan short water, untuk teknik A, teknik B Nah itu banyak-banyak jenisnya macam-macam Nah disini ada produk-produk dari Mintra Beka Pancing Nanti kita akan review secara general, nilon itu apa aja Nanti kita lakukan pengujian, apa aja sih kelebihannya dan apa kekurangannya Sekarang kita bahas mengenai produk dulu Secara mengundul general Nah teman-teman, ini kita lihat, ini produk Aso Aso Ultra Soft, ada Aso Ultra Case, ini produk dari Itali Asli dari Itali, ini produk Aso ini ada 3 warna Ada warna clear, ada warna hijau fluorescent, ada warna coklat Nah ini Aso Ultra Soft, ini di aplikasikan untuk fresh water, atau untuk pond, atau untuk empang Nah umur medang warna ini adalah putih untuk kamuflase, supaya di air tidak kelihatan Sedangkan warna coklat untuk menyelesaikan air, misalkan di tempat-tempat kita bisa mancing, airnya warna coklat, kita boleh pakai warna coklat Nah kalau yang warna cooling fluorescent ini, ini untuk visibility, jadi untuk mancing malem Jadi kalau mancing malem, kita akan lebih mudah melihat line Jadi ini nih, ada beberapa ukuran dari size 018 Nah biasa kalau orang empang, kalau orang empang, kita dia menyebutnya dengan ukuran lainnya 018, 020, 022, gitu Dan baru lips-nya Tapi kalau kita untuk lidar, untuk mancing saat laut, kita akan melihat lips-nya Kalau kita mau lidar ukuran 40 lips, 60 lips, nah jadi beda-beda satuannya Nah ini Aso Ultra Soft ini ada perbedaan antara Ultra Soft dan Ultra Cache Nah ini Aso Ultra Cache warna yellow, ini 0,28 Ini teksturnya, dia lebih sedikit kaku dibanding Ultra Soft, Ultra Soft sangat halus Ini agak kaku, dan ini lebih sedikit shocknya, lebih kecil Kalau Ultra Soft, shocknya akan lebih besar Nah saya ambil Ultra Soft Ini Ultra Soft juga, sama, barangnya dengan ini Kita lihat ini sama, size-nya 0,28 juga Kalau ini shocknya akan lebih banyak Nah, shocknya lebih banyak Kalau yang ini shocknya lebih sedikit dengan ukuran yang sama Ini shocknya lebih sedikit Jadi ini ada perbedaan karakter, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing memancing Terus yang berikutnya, ini Aso Ultra Soft, ini kemasannya kemasan connecting Jadi dia kemasan per 6 roll Jadi connecting, jadi teman-teman mau isi relay besar, ingin isi line, banyak isinya Nah ini kapasitasnya banyak, tinggal disesuaikan Tinggal teman-teman butuh berapa roll, jadi per roll ini 100 meter Ini untuk yang hanya ada di Aso Ultra Soft Sewarna clear, ukuran 0,26 dan 0,28 Atau kita lihat dari lips-nya, ini 12,8 lip, ini 14,8 lip Ini biasa dipakai teman-teman untuk panci tenggiri Tenggiri di pulau seribu, nah dia pakai line ini Ini sangat bagus untuk tenggirian Ukurannya sesuai, tinggal teman-teman menyesuaikan Teman-teman bisa mau pakai yang 12 lip atau pakai 14 lip Ini warnanya kamuflase dan dia soft, jadi tembang itu bergeraknya lebih lincak Karena benangnya line-nya lebih soft Bila ada mancing tenggiri yang teman-teman yang mau yang masih tetap pakai nylon ini Untuk Ultra Soft ini sudah dilapisi oleh fluorocarbon, tapi dia secara coating Jadi dia sudah fluorocarbon coated Dia basic-nya nylon, tapi dilapis fluorocarbon untuk kamuflase di bawah air Nanti untuk tingkat visibilitasnya di dalam air, nanti kita cek di video berikutnya Jadi teman-teman tinggal tungguin Sekarang kita berikutnya Nah berikutnya ini adalah, ini Triland, Berkley Triland Dia ukuran macam-macam dari 10 sampai 10, 20, 30, 40, sampai 60 lip Ini adalah main line atau benang utama Benang utama, jadi dilihat ini untuk mancing laut Biasa teman-teman untuk mancing dasaran boleh Untuk mancing trolling boleh Karena ini kemasannya banyak Nah kemasannya, satu trolling ini ada yang isi 200, ada yang isi 200 meter, yang 60, paling besar Kalau yang paling kecil bisa sampai 1327 meter, jadi isinya sangat banyak, satu trolling ini Harganya untuk yang ini sekitar 140an Nah ini main line, jadi ada dua di laut itu, ada main line dan ada leader Nah leader itu nanti dibagi lagi, ada leader fluoro dan leader shock leader Fluoro carbon leader dan shock leader, tapi main line-nya tetap ini Teman-teman yang mancing dasaran, mancing hand line, juga pakai main line ini cocok Ini trendy game ini main line, bukan leader Oke, sekarang kita ke berikutnya Nah ini adalah leader, leader, FC leader Leader itu sebenarnya dibagi dua Satu fluorocarbon leader, satu shock leader Di fluorocarbon leader ini dibagi dua lagi, jadi agak banyak Fluoro carbon ini ada dua lagi, satu fluorocarbon 100% Yang mahal, harganya biasanya mahal Dan ini fluorocarbon coating, akhirnya dia hanya nylon Tapi dilapiskan oleh material fluorocarbon, di bagian luarnya saja Dan yang ini shock leader, ini produk Goju, produk mitra-baker pancing Dari Jepang asli, tulisannya yang tidak tulis dari Indonesia, dari Jepang semua tulisannya Made in Japan Ini Tuna Pro, Goju Power Eye Tuna Pro, ini dipakai untuk teknik popping Untuk popping Tuna, popping GT, nah pakainya ini Untuk jigging, aplikasi jigging, light jigging kita pakai Power Eye Goju Goju, Goju ini fluorocarbon 100%, harganya memang cukup mahal Tapi kualitas yang teman-teman dapatkan jauh lebih bagus daripada leader-leader pada yang lain Nah FC leader ini untuk yang nylon tapi lebih squatting, yang harganya hemat Ini teman-teman buat mancing dasaran, mancing dasaran, ngotrek, boleh pakai ini Ngoncer juga pakai ini, masih boleh Ya teman-teman, sekarang saya akan share informasi mengenai leader Mengenai nylon untuk leader Oke tadi yang pertama ini, yang kemasan banyak ini mainline Benang utama, dan kedua ada leader, dan itu bisa kita sambung Sambungnya kalau mancing dasaran dia pakai swivel atau kili-kili Tapi kalau kita pemakaian PE, nah ini Berarti ini kalau dasaran, moncer, mainline-nya ini, leader-nya biasa pakai fluro Pakai fluro disambung menggunakan kili-kili atau swivel, itu kalau terik mancing dasaran atau bottom fishing Oke sekarang kita untuk pemakaian spot fishing Spot fishing itu kita pakai mainline-nya itu PE Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke segmen spot fishing Spot fishing pasti mainline-nya menggunakan PE, ini PE Kelebihannya dia adalah diameter kecil, tapi kekuatannya bisa besar Tapi dia punya kelemahan, dia tidak punya sifat shock Tidak punya sifat shock dan diameter kecil, maka kita membutuhkan menang leader Leader itu dibagi beberapa jenis Ada shock leader, shock leader ini Tuna Pro Shock leader Tuna Pro, shock leader ini dipakai untuk teknik popping dan casting Oke, shock leader, yang kedua adalah fluro carbon leader, fluro 100% Si Gojiu, 100% Ini digunakan untuk teknik gigging Bisa juga untuk teknik dasaran Dan ini 100% fluro, harganya pasti akan jauh lebih mahal dibanding yang ketiga ini Yang ketiga ini, nylon tapi dilapiskan oleh coating fluorocarbon Jadi tetap, base utamanya nylon Di luarnya dilapiskan oleh bahan material fluorocarbon Beda-beda saja ini mana dan saya akan jelaskan lebih lanjut Sekarang kita masuk ke shock leader dulu Kenapa disebut shock leader? Kenapa untuk teknik popping cocok? Karena shock leader adalah fungsinya untuk shock Dia ini bisa mulu Nah, bisa tiut, 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 tiut Coba kita lihat fluro carbon leader 1% Ini fluro 1% Nah, ini sangat sedikit mainnya, dikit sekali mainnya Oke, makanya disebut dengan shock Shock itu dia akan meredam, menaklarikan tiba-tiba Jadi, mengurangi gedaya kejut sehingga PE tidak mudah terputus Karena ini mengabsorb tegangan tiba-tiba Shock ini juga satu fungsi utama adalah untuk shock untuk meredam tegangan tiba-tiba Misalkan, saat strike tiba-tiba ditarik Nah, kita shock leader ini membantu meredam Jadi, daya impact-nya itu bisa diredam Jadi, keupatan PE pun, PE-nya lebih aman Itu satu fungsinya shock leader Kedua, sebagai tali pandu Kalau kita mau lendetin ikan Ikan dibawa kapal Kita mau lendetin, kalau kita pegang PE, tangan kita bisa kebeler Tajem, karena kecil diameternya Nah, kalau shock leader ini Ini lebih soft permukaannya dan aman Untuk kita naikkan ikan Kalau kita pegang leadernya Oke, yang ketiga adalah fungsi sebagai case Dengan ada shock leader ini Kita cash bisa lebih jauh Karena dia ada daya Daya shock-nya ini Membuat momentum cash kita akan lebih jauh Dibanding kita pakai fluoro Dan ini lebih soft Kalau shock leader itu yang bagus itu harus soft Karena kita setting leader itu Biasanya dua depak Dua atau tiga depak Jadi, di tangan kita ini Saat direl kita buka Di tangan kita ini adalah leader Bukan PE Kalau di popping Karena kalau kita pakai PE Salur tangan kita akan terusak Dan tangan kita bahaya Bahaya untuk terbeler Terbeler itu apa ya Terluka karena PE Saat kita cash Karena cash kita ini kencang kalau popping Makanya kita harus pakai nilon ini Nilon di salur tangan Jadi safe Kalau pakai ini Oke teman teman Fungsi keempat Untuk shock leader adalah Untuk melindungi benak utama Biar tidak terputus oleh karang Oleh karang atau badan ikan Jadi misalkan kita strike layaran Nah karena dia ada moncongnya itu Dia akan nabrak-nabrak lain kan Nah karena Benang leader shock leader ini Lebih besar dari ukuran PE diameternya Sehingga dia lebih kuat Kuat terhadap Lebih tahan Bukan lebih kuat Lebih tahan terhadap gesekan Gesekan akan tubuh ikan Akan karang Dia akan lebih kuat Jadi ini fungsi utama leadernya itu Nah sekarang kita ke berikutnya Ke fluorocarbon leader Fluorocarbon leader ini sangat bagus Untuk aplikasi teknik jigging Ini yang 100% fluoro Yang goju 100% fluoro Harganya lumayan mahal Karena bahannya berbeda dengan Nilon Ini bahannya 100% fluoro Ini dari Jepang juga Asli dari Jepang Dia keunggulannya adalah Sifat shocknya harus sedikit Harus sedikit Kalau fluoro 100% fluoro Shocknya banyak Itu tidak bagus Kenapa? Karena kita saat memainkan jig Harus mempunyai sifat shock yang sedikit Harus Jadi karena saat kita ngentak Jig itu harus respon Harus segera respon Kalau dia pakai shock leader Untuk jigging Dia akan mundur dulu Baru menarik jig Jadi gerakan jigging Jadi tidak bagus Tidak bisa si irama Jadi Fluorocarbon leader itu Harus mempunyai sifat Shocknya yang sangat sedikit Saat kita ngentak Jig akan langsung respon Kalau kita Kalau kita pakai shock leader Kita gentak Dia akan Mute Baru dia action jig Mute Baru action jig Jadi action jignya jadi Tidak beraturan Atau tidak bagus action jignya Itu satu Shock leadernya Kalau untuk fluoroocarbon leader Harus Sifat shocknya sedikit Atau tidak ada Kedua adalah sifat kamuflase Dia bahan 100% fluoro ini Di dalam air Dia bisa Berkamuflase di bawah air Jadi Benang ini di dalam air Dia tidak kelihatan Nanti kita Coba Kita tes Kita masuknya ke dalam air Dibetak bandingkan Antara shock leader Yang Fluorocarbon coating Dan fluoroocarbon 100% Mana yang lebih Kamuflase Makanya Untuk dasaran Boleh juga Teman teman Bandingkan Ikan kakak Ikan yang sensitif Benang Nah kita pakai Fluorocarbon 100% Untuk lingkaran restrike kita Terus fungsi sama juga Dia untuk mengurangi gesek Terhadap Badan ikan Atau karam Yang ketiga Sebagai kita untuk branded Kita yang Mendaratkan Mendaratkan ikan Terus aman Harus menggunakan Leader Oke Sekarang yang ketiga Ini tentang Fluorocarbon coating Nah Fluorocarbon coating Ini dia ada shock Nah dia ada shock Ada shock Tapi Dia dilapisin oleh Fluorobahan material Fluorocarbon Jadi dia Berkamuflase Di bawah air Kamuflase nya gak bisa Sebagus 100% fluoro Tapi dia Cukup bisa Sama-sama Oke ini Biasanya teman teman Kita aplikasikan untuk Klinik dasaran Kita mati ngontrak Mati dasaran Kita boleh pakai ini Oke buat ngoncer pun Masih boleh Karena dia sifatnya juga Soft Halus Nah biasa kalau Fluorocarbon 60% dia lebih kaku Oke jadi itu Kita harus dijelaskan Secara fungsi Dan aplikasinya Dan kita coba Sekarang di dalam air Untuk melihat kamuflasi nya Ya teman teman lihat Ini saya tempel ke jig Ini yang Fluorocarbon coating Waterline Saya taruh di depan Di mata Ini yang power A Yang 100% fluoro Saya taruh di Bagian ekor Bagian bawah Besar diameternya sama Lipsnya sama Sekitar 15-16 Lips Diameternya sama Dan kita cumpelin ke air Oke bagian depan ini Yang fluorocarbon coating Yang bagian belakang Goju 100% fluoro Ini kita jempingin ya Nah teman teman kita lihat Ini yang bagian depan Bagian depan yang Fluorocarbon coating Yang belakang Yang 100% fluoro Nah teman teman lihat Yang 100% fluoro Yang bagian belakang Yang sebelah kiri nih Sebelah kiri bagian sini nih Hampir hilang tuh Hilang di air Sedangkan yang Fluorocarbon coating Masih ada pelakang sedikit Oke Melihat Masih ada sedikit Yang belakang hilang Sudah hampir hilang Jadi 1% fluoro itu Di dalam air Seperti ini penampakannya Di dalam gig Di lompang kita Jadi sangat berguna Efektif banget Untuk ikan yang Takut terhadap lidar Sama untuk ikan Restrekt kita Oke Lihat yang depan Yang Fluorocarbon coating Masih kelihatan setipis Yang belakang sudah hilang Oke Kelihatan jelas Dan ini ukurannya sama Liftnya sama Diameternya sama Jadi Tidak ada bohong-bohongan Teman teman bisa melakukan ini Di rumah sendiri Kalau kamu percaya Ya teman teman Dari teman teman udah lihat Aplikasi Fluorocarbon 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 Dengan coating Bedanya apa Teman teman lihat sendiri Nah sekarang Kita jelasin harga-harganya Ini produk semua ada Di Mitra Beka Tancing Teman teman bisa cek Ke Shopee Ke Tokopedia Ke Bukalapak Atau ke WhatsApp Semuanya ada Untuk yang harga ASO Ini ASO Perfectnya ini Harganya Rp50.000 Semua sama Semua ukuran Warnanya Semua sama Harganya Rp50.000 Untuk yang Ultrasoft yang connecting Juga sama Prolnya Rp50.000 Ini dipakai buat empang Banding ikan emas Ikan bawal Ikan lelek Cocok Yang ini untuk penggiri Penggirian Lipsnya kita sesuaikan Dengan kebutuhan yang Pemancing Jakarta 12 lip dan 14 lip Ini mainline ini Berkley Biasa dipakai Botolnya Terdasaran Ini harganya sekitar Rp130.000 Sampai Rp150.000 Tergantung dari Besar size-nya Dan ini isinya Banyak banget Isinya Yang misalkan 20 lip Isinya sampai 594 meter Jadi Teman-teman bisa pakai 2-3 kali Oke Yang ini Untuk Waterline FC Leader FC Quoting Untuk Mancing dasaran Kita juga ada size-nya Dari size 10, 15, 20, 30, 40, 50, 50, sampai 80 lip Ini lengkap Teman-teman tinggal cek aja Ketokopedia Bukalapak Kita ada semua Dan berikutnya Untuk yang Power Eye Tuna Power Eye Tuna Pro Dan Jepang Power Eye Tuna Pro Ini dari Jepang asli Jadi Jepang asli Maining Japan Ini dia Hanya ada 3 ukuran Ini ukuran 80 lip 100 lip Dan 120 lip Ini khusus untuk ini Covid Oh ya teman-teman pengen tahu Leader saya misalkan Saya pakai line PE5 Leader saya berapa lip sih Jadi rumus saya dari dulu adalah Kali 2 dikurang 10% Misalkan PE5 Dikali 2 100 lip 100 lip dikurang 10% Kurang lebih Sekitar 90 lip Nah teman-teman Boleh pakai 90 lip 100 lip boleh Oke 80 lip juga boleh Masih ada rentangnya Masih masuk 8 Misalkan PE5 80 90 100 masih oke Tapi jangan dibawa 80 Jangan di atas 100 Ini Yang berikutnya Ini Yang Yang Fluorocarbon 100% Ini Power Gojiu Ini sangat terpakai Untuk dasaran Dia pakai juga untuk jigging Ini sama juga Ini di japan juga Semua dari japan Dia isinya banyak Teman-teman hati-hati Tergiur sama harga murah 100% fluoro Tapi isi sedikit Isi teman 30 meter 20 meter Jadi teman-teman Perhatikan isinya Jumlah isinya Dan kualitasnya Jadi kualitasnya Tentang lihat sendiri Yang masih dilakukan Kalau dia udah ada AKKO Standar Jepangnya Jadi udah produk pasti Berkualitas Ini harganya memang cukup mahal Rentangnya dari Harga 100 ribu Sampai 300 ribu Tergantung dari besar lips Jadi ukuran juga lengkap Lipsnya dari ukuran 10 lips Sampai Sampai 180 lips Ada Oke teman-teman Sampai disini dulu Kita ketemu lagi di video berikutnya Salam 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 Sub indo by broth3rmax Sampai 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 Sampai